Oke let's go Mari kita ngelakan guys waduh guys guys gede banget ya guys Selamat datang di Roxy channel game Afabel Lite guys oke baru aja rilis kalian sudah bisa download langsung game ini di Playstore Indonesia cuy oke langsung saja ini karakternya ingetin gua sama siapa ya Nikasa Oke langsung saja lujin musuhnya enak banget loh kue nama by the way ini UI nya sendiri asobium itu enggak pernah merubah ya rata-rata kayak gini semua tuh Afabel all right all right nah buat temen-temen yang punya HP kentang ya kan bolehlah dicoba ya MMORPG yang bisa menghilangkan stress kalian dong ya cobain game ini guys Oke dari grafiknya pun juga udah bagus banget cute ya tampilannya ya setting mana settings nah ini menu ini opsanya config ya display display player kita maksimalkan display area kita haikan juga screen size kita medium-in aja ya sistem oh ini frame rate bisa 60 nah oh ternyata frame rate bisa 60 oke auto HP recovery auto SP juga ya Oke kita cek oke 60 fps ya lihat aja real time infonya di bawah itu Oke waduh ini kontrolnya nge-rotet kameranya enggak enak jajar aja nih untuk nge-rotet kameranya bener-bener enggak enak guys kayak slow respon gitu ya pen petunjuknya ih ya ini enggak enak sekali sih untuk rotasi kameranya ya Oke ini dia change classnya jadi ada warrior untuk classnya ada atif kita bisa cek skill nggak sih Oke ini skill-skill-skillnya guys kita nggak belum nggak bisa repreview ya skill tree nya seperti itu ini ada gunner ada magician ada acolyte, lancer, rogue, archer, wow banyak sekali ya ada match, sign oke acolyte ini bisa nge-heal juga kan fighting machine acolyte lebih ke healer seperti ini atau kita coba warrior aja kali ya kita coba warrior dulu lah guys ya oke change class oke langsung change class ternyata oke kita pindah pulang seperti ini guys look at this plazanya cakep sekali kambing gila bro cakep banget loh plazanya tema natal ya oke bentar kita cek ini ada notifikasi juga disini bentar kita cek sepertinya dapet radia gitu kan oke kita start oh harus klik start dulu oke start oke ini dia lawan kita wih boleh lah wih ngerau dulu bro wih ngerau dulu bro wih ngerau dulu bro ini gua harus ubah settingan kameranya sih setnya non kamera tipe battle style free aja ya jalan asis oke mari kita coba wah ya musli nggak enak oke tapi lebih enakan gini sih gua nggak bisa ngerotasi tapi ya setnya lebih enak lah ya itu kamera setting berapa sih waktu itu tipe tiga tipe dua tipe dua kita bisa rotasi kameranya ini lebih enak sih daripada misalnya gua rotasi di daerah kota gitu loh guys di gunakan gini bro oke lor next floor open oke lanjut lagi wah kita udah lawan boss bentar 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 ini gua nggak ada equipment apa ya ampun gini doang waduh guys guys gede banget nih guys serius ini gua kasih pisau doang pisau dapur cuy astaga cuy boleh juga dia ada bossernya oke dikit lagi dikit lagi oke oke akhirnya wah lama juga gambing oke jadi disini ya kita masuk ke cara abis itu equipment guys untuk memakai weapon yang kita pengen gunakan gitu loh aduh here we go helmet helmet ini gua pake yang tiga kita pake yang defense yang lima dong aduh oke ini juga ya mantap sepatunya sepatu uh ada defense yang sepuluh ternyata guys mantap guys gua dapet dari mana ini guys aksesoris juga jangan lupa oh ini udah kepake cewol oke mantap 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 sekali coy hehehe look at this look at this nah skillnya ada disini ya warrior nya ada disini skillnya astaga oke level up oke level up level up level up fast step level up apa nih ya oke gua coba level upin semua dah vulcan strike oke yes 8 skill yang gua pelajarin cuy oke bodoh mat kita coba aja dulu ya hehehe oke kita cek untuk shortcutnya eee giant swing kita pasang disini confirm terus fast step kita pasang disini terus oke gua jarang pake jam jadi kita ganti aja jamnya kesini guys oke tombol 2 nya yaudah oke gitu aja ya oke ini banyak banget slow skillnya cuy oke save and load save save oke bang Lee here we go here we go wah harusnya tadi waktu gua lawan kadal barusan tuh harusnya tidur gimana uff line drive tuh ini gua bisa combo cuy triple slash oke oke kita lanjut lagi grassland dungeon clear progress oke let's go kita ke dungeon lagi oke ini ada grassland mari kita join ya sama anto sama natnam juga oke dengan adanya skill baru kita dan juga weapon baru let's go mari kita barbar guys start bang ya ampun bang oke let's go mari kita nge-hung guys mamam nih skill weh ada pom 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 weh boleh lah tapi animasinya cukup keren sih ini mengingat ini game nya juga nggak begitu butuh HP Icon ya macer lah ya kita ikutin teman-teman aja guys oke ajar 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 ush boleh lah boleh lah boleh lah ya line drive tuh boleh nggak tuh hmm apa tuh eh ini quest go udah clear gitu oke ini next next floor udah ready juga oh enak banget ini party bareng temen-temen guys boleh lah ini nggak ada auto nya loh cuy sejauh ini nggak ada auto guys gua nggak tau sih kalo misal level tinggi ntar apakah ada auto nya atau nggak ya tapi biasanya kalo dari asobimu sih rata-rata no auto gitu ya wow 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 ini udah mulai reda creepy nih oke itu dia boostnya disana guys boostnya disana guys gila 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 wah ini kayaknya dropannya mantep nih ayo udah kita cobalah antok mantap gigi kali kantor nyorok nyorok nyorokin kadernya line drive coba ini ada lock nya ya coba ada line drive nya guys seru nih kalo udah ini eh line drive nya maksudnya kalo ada lock ininya ya lock musuhnya tuh lebih mantap lagi ya kalo misalnya bisa ya oke ini kita lawan apalagi di depan pengen bisa lompat ya sliding juga bisa sliding oke dungeon exit oke itu doang jadi seperti itu saja untuk dungeon kali ini bersama temen-temen sama anto dan kawan-kawan ya sudah 100% ini gua nggak tau apakah masalah server atau koneksi gua yang jelek ya tuh lelet banget ngeklik ininya aja tuh udah lelet kali ini oh lompatnya kesini oke mantep sudah clear ada misi lagi kan ya oke guys jadi sepertinya gameplay dari asobiemo light nya game nya sih bener-bener cukup fun buat kalian main ini terutama buat kalian yang punya HP mid and ke bawah ya ini sangat cocok sekali grafiknya enak dilihat sih untuk game mobile cuman kalo misalnya ada lock monsternya tuh akan lebih enak lagi sih ya untuk gameplaynya seru kalo untuk SFX ya ya lumayan lah untuk SFX ya overall untuk game ringan seperti ini no auto mmorpg playernya rame dungeon nya juga cukup seru lalu monster-monsternya juga cukup asik kalo main bareng temen-temen kalian nge-party bareng asik banget sih nih oke jadi sampai disini video video gua kali ini thanks for watching buat temen-temen yang pengen coba main game nya link dulu di deskripsi dan insyaallah kita akan ketemu lagi di video gua selalu nya guys bye bye